Ketika bencana kekeringan terparah di Taiwan menjadi sebuah kabar gembira bagi seseorang. Pria bermarga Chen kembali mendapatkan ponselnya yang hilang setelah kekeringan terburuk telah mengeringkan salah satu danau ikonik di Taiwan. Chen mengklaim menjatuhkan ponselnya ketika ia bermain paddleboard di danau Sun Moon tahun lalu dilaporkan oleh BBC. Mau tak mau ia harus merelakan ponselnya bukan? Namun pada pekan lalu seorang pekerja menghubunginya karena mereka telah menemukan ponselnya beserta casing yang tertutup lumpur kering. Saking bahagia karena ponselnya ditemukan, Chen mengaku ia tidak bisa tidur apalagi ponselnya ternyata masih bisa berfungsi dengan baik karena casing waterproofnya. Chen berkata bahwa pekerja yang mengembalikan ponselnya memberitahu danau Sun Moon kini berada pada level permukaan air terendah untuk pertama kalinya dalam 50-60 tahun terakhir. Kisah Chen ini adalah sebuah cerita positif di tengah kekacauan penjatahan air karena musim kemarau parah yang sedang melanda Taiwan. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati